Hasil lengkap, pertandingan babak 32 besar Kaohsiung Masters 2024, hari Rabu, 19 Juni. Di babak 32 besar Ganda Putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erich Yoche Yaakob Rambitan berhasil mengalahkan unggulan kedua Lin Bingwei, Su Ching Heng dengan skor 21.9 dan 21.13 dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Rahmat Yeremia akan melawan Ganda Putra Chinese Taipei. Yang di babak 32 besar Ganda Putra, Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Chahyo Hutomo berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei Lin Chiayu Lin Yongsheng dengan skor 15.21, 22.20, dan 21.17 dalam durasi 55 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Putra Teges akan melawan pemenang antara Ne Waduang Mangkorn Loi, Songpon Saema, atau Lao Cheok Him, Yongsheng Choi. Di babak 32 besar Ganda Putri, Lani Triamayasari, Rachel Alessia Rose berhasil mengalahkan Ganda Putri Chinese Taipei, Chiu Pincian, Tung Chiu Tong dengan skor 21.13 dan 21.9 dalam durasi 24 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Lani Rachel akan melawan Ganda Putri Chinese Taipei, Lin Yupei, Tseng Yuqi. Head to Head, 0.00. Di babak 32 besar Ganda Putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum berhasil mengalahkan Ganda Putri Chinese Taipei, Wang Su Min, Wu Meng Chen dengan skor 21.18 dan 21.18 dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Jesita Febi akan melawan Ganda Putri Thailand, Prinda Patanawaritipan, Atitaya Pofanon, Head to Head, 0.00. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Alwi Farhan berhasil mengalahkan sesama Tunggal Putra Indonesia, Iksan Leonardo Emmanuel Rumbay dengan skor 21.15 dan 21.19 dalam durasi 48 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Alwi Farhan akan melawan pemain India, Meiraba Luang Maiznam, Head to Head, 0.00. Yohanes South Marcelino berhasil menang atas pemain India, Tarun Reddy Katam dengan skor 21.15 dan 21.7 dalam durasi 29 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Yohanes South akan melawan pemain Hong Kong, Jason Gunawan, Head to Head, 0.00. Cesar Hiren Rustavito berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chen Chiting dengan skor 21.17, 20.22 dan 21.16 dalam durasi 1 jam 3 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Cesar Hiren akan melawan pemain Chinese Taipei, Cheng Kai, Head to Head, 0.00. Di babak 32 besar Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil menang atas pemain Chinese Taipei, Chen Suyu dengan skor 21.14 dan 21.10 dalam durasi 29 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Esther Nurumi akan melawan ke Yura Mopati dari India, Head to Head, 0.00. Di babak 32 besar Tunggal Putri, Komang Ayu Chahyadewi berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Hong Yi Ting dengan skor 21.10, 18.21 dan 23.21 dalam durasi 49 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Komang Ayu akan melawan pemain Chinese Taipei, Lee Yuh Suan, Head to Head, 0.00.1 untuk keunggulan Komang. Ciara Marvella Handoyo berhasil mengalahkan sesama Tunggal Putri Indonesia, Aisyah Sativa Fateh Tani dengan skor 23.21 dan 21.11 dalam durasi 36 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Ciara Marvella akan melawan pemain Chinese Taipei, Huang Yuh Suan, Head to Head, 0.00. Di babak 32 besar Tunggal Putri, Alfie Wijaya Khairullah harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Wang Tzu Wei dengan skor 18.21 dan 16.21 dalam durasi 40 menit. Di babak 32 besar Ganda Putri, Muhammad Al-Farizi, Nikolaus Joaquin tak mampu mengalahkan Ganda Putri Malaysia, Lo Heng Yi, Neng Eng Cheong setelah kalah dengan skor 17.21 dan 12.21 dalam durasi 28 menit. Ruzana harus kalah dari unggulan kedua, Wen Chih Su dengan skor 19.21 dan 16.21 dalam durasi 40 menit. Bilkis Prasista harus kalah dari pemain Vietnam, Vuti Trangbe dengan skor 16.21 dan 18.21 dalam durasi 37 menit. Yulia Yosefin Susanto harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Tung Chiu Tong dengan skor 18.21, 21.18 dan 18.21 dalam durasi 1 jam 19 menit. Terima kasih telah menonton!